Ada pun media sosial. Media sosial bukan medianya yang salah, tapi orang berperangai buruk yang salah di dalam menyikapi media sosial. Ketika dia meletakkan konten-konten yang tidak baik, ataupun juga ketika dia menyaksikan, melihat, dan membuka hatinya untuk konten-konten yang tidak baik. Sebab hati manusia itu adalah aset terpenting yang dimiliki oleh seseorang, yang mesti dijaga. Ini aset yang paling mahal, lebih mahal daripada konten-konten yang kita saksikan, lebih mahal daripada oh ini punya mobil baru, punya rumah baru, punya pesawat baru. Hati kita lebih mahal daripada dunia seisinya. Dan hati tersebut mudah terpengaruh dengan apa yang masuk ke dalam dia. Dan akses masuk ke dalam hati melalui dua pintu. Pintu mata dan pintu telinga. Dan mu'min harus punya masker di dua pintu tersebut. Seperti kita sekarang di masa pandemi, apa yang kita nafas harus di-filter. Jangan sampai masuk kuman ke dalam pernafasan kita, masuk virus. Begitu juga jangan sampai masuk virus ke dalam hati kita melalui dua pintu ini. Pintu mata dan pintu telinga. Virus yang bikin jadi iri, virus yang bikin jadi dengki, virus yang membuat kita jadi benci kepada sesama, virus yang membuat kita menjadi cinta kepada duniawi. Kita ada beberapa ulama, ahli tasawuf. Mereka bilang, ayo wahai murid-muridku, marilah kita bertaubat dari sebuah dosa yang orang-orang jarang bertaubat darinya. Karena tidak menganggap ini adalah sebagai dosa. Muridnya bertanya, dosa apa? Dosa hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Ada orang, dia minum, minuman keras, dia tawabat. Dia zina, dia tawabat. Dia tidak tahu kalau hubbud dunia itu juga dosa. Dan orang siapa yang bertawabat dari penyakit hubbud dunia? Waliyyadzubillahimin thalik. Alhasil, yang salah bukan medsosnya. Tetapi bagaimana pelaku-pelaku yang ada di dalam medsos, baik yang meletakkan konten, ataupun juga yang menyaksikan konten. Ini kan enak cahaya untuk Indonesia ini. Betul-betul cahaya buat Indonesia. Kenapa cahaya buat Indonesia? Bukan cuma buat di Indonesia dong. Untuk di dalam kubur kita. Nah, sebab isinya ilmu untuk merangin kuburan kita. Isinya ngajak orang rahmat, ngajak orang kasih sayang, ngajak orang untuk membersihin hati dari hal-hal yang tidak baik. Medsos dan apapun kemajuan teknologi, kalau nggak kita manfaatkan buat kebaikan, akhirnya dimanfaatkan buat keburukan. Dan seberapa besar itu semua dipakai buat keburukan adalah tergantung daripada kelalaian kita. Kita membiarkan celah kosong hingga keburukan masuk di situ. Harusnya kita isi dengan kebaikan, sehingga tidak ada ruang buat keburukan.